Terima kasih Dan ayah kita sudah mengulas tentang kebijakan yang dikeluarkan tadi dan juga bicara tentang ikhtiar yang telah kita selama sehampir setahun lebih dan memasuki tahun kedua ini yang dari tanggapan demi dibicara tentang bagaimana ikhtiar negara, pemerintah, dan ikhtiar keselikatan mengangka menekan angka penurunan COVID-19 dan juga sebagai bagian dari menyambut keputusan dari pemerintah terkait larang. Ini juga menjadi sebuah hal yang positif tentunya dalam langkah menekan penolongan COVID-19. Terlebih ikhtiar ada pembatasan-pembatasan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan persyarikatan juga terlibat dalam ikhtiar memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk juga dalam vaksinasi. Sebagai bagian dari vaksinasi tentu kita tidak ingin kebijakan diperbolehkan di Budiq misalnya ini juga menjadi membuyarkan istiar kecantaran kita dalam selama ini. Bagaimana ya? Ya sekiranya Muhammadiyah sejak awal sedang diumumkannya bahwa COVID-19 ini ada dan memakan korban, sejak itulah Muhammadiyah dengan tanggung jawab sosialnya dia mengadakan gerakan-gerakan untuk meminimalkan penularan maupun meminimalkan terjadinya korban. Oleh karena itu Muhammadiyah sigap dengan MCCC-nya untuk memberikan respon terhadap keadaan darurat ini. Dan terus berjalan sekarang sudah satu tahun lebih dan kita sudah beberapa pengorbanan yang sudah kita persembahkan termasuk juga korban-korban dari nakes Muhammadiyah yang banyak juga menjadi korban-korban dari pandemi ini. Oleh karena itu mungkin kita sangat dari awal Muhammadiyah itu mungkin Ormas yang langsung percaya itu Muhammadiyah. Termasuk juga pada sekarang penanggulangan dengan vaksinasi itu Muhammadiyah sedang awal sudah mengeluarkan edaran bahwa vaksinasi itu sebuah salah satu istiar. Untuk kita meredakan, melimbulkan herd immunity sehingga nanti si COVID ini lama-lama akan menjadi tidak lagi penyebarannya tinggi ya. Karena dengan vaksinasi itu 70-30-70 nanti akan terjadi imun dan 30 tidak. Tapi setelah seperti itu nanti akan bagaimanapun penyebaran itu tidak akan seluas sehebatnya. Dan diperkirakan vaksinasi itu akan berakhir Desember yang akan datang. Dan kemarin ada kontroversi antara vaksin jeneka itu. Madhuri Muhammadiyah tetap percaya dalam keadaan sepuluh daurat begini, kita ikuti kepada keputusan-keputusan orang yang ngerti ya. Kata para ahli aman dan itu tidak mengapa, ya saya kira kita tidak ragu lagi untuk menggunakan apalagi kalau yang terdahulu itu yang Sinovac itu kan sudah berjalan lama itu ya. Dan sudah puluhan juta, saya kira sudah hampir yang datang ke sini lebih dari 40 juta vaksin. Jadi saya kira Muhammadiyah akan tetap merespon dan kita menginstruksikan semua jajaran Muhammadiyah untuk dipaksin. Alhamdulillah saya kira pimpinan semua sudah dipaksin, termasuk juga para karyawan dan staf majelis-majelis sudah dipaksin. Dan kita insya Allah ini suatu ikhtiar mudah-mudahan berhasil. Baik ya Anda, lagi di tengah pandemi kita menyambut langsung ke Ramadan dan juga vaksinasi juga bagian dari picture kita menekan penurunan COVID-19. Dan tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan jika kebijakan mudik dibuka kembali, kita juga mencoba berkaca pada kebijakan libur natal dan tahun baru lalu ya Anda. Kita melihat bagaimana lonjakan penurunan COVID-19 yang begitu tinggi dan drastis. Kita juga sudah melihat bagaimana sekarang tingkat parat positifnya juga semakin menurun, apalagi dengan kebijakan vaksin yang ada ya. Ya jadi begini mungkin Anda ya, jadi kita menghadapi saum ini harus hati-hati. Pertama kan kita ini bagaimanapun melemah badan kita itu ya, karena kita tidak memakan makanan yang normal siang hari ya, bahkan porsinya juga dikurangi ya. Saya kira ini apalagi bagi orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang berbahaya, saya kira juga harus hati-hati di bulan puasa itu. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan tidak mudik itu satu kebijakan yang tepat menurut saya. Karena bagaimana coba dari kota yang banyak tertular ini ya, yang positif, lalu si orang itu OTG pulang ke kampung, di kampung bertemu dengan orang-orang kampung dan terjadilah. Kampung itu kan keakraban itu tinggi ya. Kalau di kota mungkin kita say hello-nya dari jauh, tapi kalau di kampung tidak bisa. Kalau ada orang pulang dari kota itu mereka pada datang berhari-hari ingin ngobrol, ingin menikmati oleh-oleh, berencuk ramah dengan teman lama. Eh saya kira memang saya sangat khawatir betul kalau mudik ini terjadi. Oleh karena itu kita berharap semuanya menahan dirilah, termasuk pemerintah. Dan ada pun nanti bagi angkutan umum yang terkena imbas ya ada kompensasi mungkin dari pemerintah seperti apa. Sehingga tidak terlalu merugikan. Karena memang sekarang semuanya sedang begitu. Jangan itu jangan apa, jangan iri. Semuanya begitu sama. Orang bisnis sekarang sedang tidak bagus ya. Banyak orang-orang yang kehilangan kekayaannya sekarang itu ratusan triliun itu. Seperti Trump itu kehilangan sampai 200 triliun katanya dari aset-aset yang dia milih. Saya kira itu mungkin ya seperti itu. Baik ya Anda, kita akan ulas di sementerakit berkaitan dengan bagaimana semestinya sikap masyarakat. Dan tentunya warga perserikatan menikmati kebijakan ini. Dan bisa tetap bersama kami dalam sehatan akhir pekan. Terima kasih telah menonton!